Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang Korea yang... MEDO Oke Pol Pols, kapan itu? Aku kan pergi ke pantai bawah basement apartemenku untuk buang sampah Nah, pas buang sampah Lihat itu ada satu kardus yang kayaknya itu penuh banget gitu Nah terus tak deket gitu Isinya kok agak unik gitu dan Mungkin yang udah follow Instagram aku tahu bahwa itu isinya adalah Album Ini polo-polos, jadi ternyata masih ada Ini dia Kosong tuh, gak mungkin ada tuh ya Berat tapi What? Sip, sip, sip Coba tak ambil tiga ya? Hah? Sip, sip, sip Coba sih aku bawa lima lagi gitu Ini tempat sampah loh Rek sungguhan Ini tempat sampah beneran loh Hah? Serius dah ini? Sip, sip, sip Hah? Oke, tapak 6 deh Hah? Beneran dah ini? Aku sampai gak percaya deh loh Jadi Lek Mbok Semua Kebanyakan Jadi aku coba bawa beberapa ini ya Aku kaget Kok Ngira Isinya itu es kosong Terus dibuang Geneng mah ini Ini beneran Sampai bawa-bawa sih Ini ada loh ternyata Sip, coba tak bawa ini ke rumah ya Ya, isinya album Nah, mungkin bawa-bawa pengen tahu Albumnya kayak apa Dan kondisinya kayak apa Jadi Album yang merupakan Albumnya Treasure Jujur itu Ngambilnya beberapa hari yang lalu Tiga hari yang lalu ini Tak biarkan dirumah soalnya ada kerjaan lain Nah sekarang Bakal tak buka Bagaimana isinya Dan Gimana kondisinya Oke? Jadi karena kalo di Korea Kayak kertas gini ini Itu harus dibuang di Sampai recycle Makanya Dibuangnya dihitungkan Di Dalam plastik Nah Alhamdulillah Aku gak bisa ngambil semuanya Tapi coba tak keluarkan Berapa banyak yang tak bawa Nah ini aku ngambilnya pun Kalo tak bawa gini kan Agak sungkan ya Jadi kemarin tuh ada Dose lainnya Di sebelah yang dibuang Tak masukkan disitu terus Tak bawa kayak gini Seolah-olah kayak aku bawa Paket gitu Oke? Jadi tak keluarkan Aku ngambil berapa ini Tertanya Berarti aku ngambil 4 5 4 4 tambah 5 tambah 4 Adalah 13 Nah berarti Ini 5 ya? 5 5 5 4 14 5 5 5 Nah jadi ada 14 album Aku gak ngambil semuanya Karena Rodok Rodok Gimana gitu ya Jadi aku cuma ngambil 14 yang ada Aku sebenarnya gak ngitung Jadi aku usah membawa Nah kondisinya pun Aku gak ngerti Apakah ini semuanya lengkap atau gak Memang ada sempat yang tak buka Di Instagram itu Di Story Tapi Setelah itu tak buka satu lagi Ada yang kosong Jadi dari 15 sini Kayak apa situasinya Kayak apa kondisinya Langsung kita mulai Nah jadi ini albumnya Treasure ya Seperti yang bisa dilihat disini Oke jadi sekarang Kita lihat dulu Ada berapa Yang ada plastiknya Oke? Jadi Dari 15 Ada 10 Yang ada plastiknya Nah terus sekarang Tak buka isinya Oke? Yang pertama Oh! Lengkap Oke CD Ada Dan disini juga ada Foto cardnya Kita tunjukkan Ada Wah! Wah! Emang isinya banyak gini gak? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Ada sebelas foto Di luar itu Di luar itu Ada Terus Di sini Wah! Ada bukunya juga Kayak gini Ini kondisinya bener-bener bagus Jadi kayaknya yang ini Karena aku gak mengoleksi album Ini kayaknya bisa dibagi Jadi aku gak mengoleksi album Enggak, sungguhan Tetapi Bukan berarti saya gak punya album Nah ini kayak Dari DAY6 Ada tanda tangannya kemarin Ini dari Secret Number Makasih Dita Loh ini juga di tanda tangani Terus ini dari Genagen Ini juga di tanda tangani Sama dari Iji Tanda tangani Ya kalau ini bukannya di koleksi Tapi Hadiah yang harus saya simpan baik-baik Ini ya Oke Jadi ini satu Kondisinya bener-bener bagus banget Sampoli Nah Jadi Tentunya aku karena gak Mengoleksi album ini Bakal tak bagikan Jadi Mari kita lihat berapa yang bisa tak bagikan Satu Aman Yang kedua Yang kedua gak ada foto cardnya ini Oh! Ada, ada, ada Nah Nah Jadi kayaknya aku bisa membagikan berapa ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Ini ada sebelas yang bisa tak bagikan Cuman kemarin itu ada satu orang yang Titip dulu buat aku Jadi dia tuh Orang Indonesia Tinggal di Korea Titip dulu Nah jadi Karena juga Mudah ngirimnya Yang satu ini bakal tak kasihkan Ke temanku Nah Sepuluh ini bakal tak bagikan Oke Sepuluh ini bakal tak bagikan Tapi Biar yang di Indonesia lebih spesial Mikanya tak ambil Tak pindah kesini Jadi Maaf Ya Temanku yang tinggal di Korea Kamu dapetnya yang gak plastikan Yang penting isinya aman Oke Ngalalah ya Kan udah dapet yang lain ini harus berlomba loh Ya gak Nah Oke bolo-bolo Jadi yang sepuluh ini Rencananya bakal tak bagikan Toh buat apa tak simpan Sekarang yang menjadi permasalahan Kayak gini Aku gak tau Ngirim album segini banyaknya Boleh gak di Indonesia Sama Bia Cukai Dipajak atau gimana Atau Nanti kena masalah gak Aku gak yakin Jadi ini sebisa mungkin Coba tak pikirkan Gimana enaknya Giveaway nya Nah sebelum itu Mungkin ada bolo-bolo yang Mikir Kenapa kok album gini ini dibuang Padahal Kan ini juga Belinya pake uang Bukan pake daun Nah Kemarin waktu aku upload ini di InstaStory Itu banyak banget yang bilang Oh emang banyak mas Fan-fan yang kayak gitu Cuman buat ngoleksi fotonya Ataupun waktu mau pergi ke fansign Karena ada undian Mereka beli album sebanyak-banyaknya Biar Menang Mungkin ketemuan Atau menang apa gitu Katanya ada yang kayak gitu Nah kalau dari prediksi ku sendiri Karena kemarin itu albumnya gak cuman Treasure ada albumnya Sixteen dan lain-lain Terus Bukannya aku menggeledah sampah Terus aku liat-liat kok Ini sampahnya siapa Nah di kardusnya itu ada nama Namanya itu nama orang Cina Bukan orang Korea Jadi prediksi ku sendiri Karena di gedung tempat tinggal ku ini Sebenarnya banyak banget Mahasiswa yang dari Cina Karena tempat tinggal ku ini Sebenarnya gedung tua Tapi lumayan terjangkau Sehingga banyak banget Temen-temen Sehingga banyak banget Orang Cina Atau mahasiswa-mahasiswi Yang tinggal di sini Berdua Jadi mereka yang Sama-sama cewek Sama-sama dari Cina Biasanya itu tinggal bareng Meskipun gak gede Itu bisa gitu loh Buat sharing Sedangkan di tempat lain Gedung baru Ukurannya itu Sepertiganya ini Harganya sama Makanya banyak tinggal kayak gitu Nah Karena covid itu Kayaknya banyak banget Mahasiswa-mahasiswi dari Cina Yang gak balik gitu loh Ke Korea Dan kayaknya kontraknya habis Habis gitu Yang di dalam rumah ini Kayaknya Entah Minta dibuangkan Atau gimana gitu Sehingga Semua album yang ada itu Dibuang Nah aku gak yakin Apakah bener karena orangnya gak balik Terus akhirnya rumahnya itu Dikosongkan Atau orangnya ini mungkin udah Lulus dari kuliah Terus ini dibuang Karena aku juga melihat Buku-buku catetannya Itu dia itu Mahasiswi Yonsei kayaknya Aku gak tau itu mahasiswi atau mahasiswa Tapi kayaknya mahasiswi Dari Universitas Yonsei Siang Fou Siang Fou Siang Fou Pokoknya kayak gitu Nah jadi Ini ada 10 album Yang pasti ini kayaknya tak kirim dulu ke Indonesia Ke Ian Managerku Karena kalau misalnya aku mau ngirim ke 10 orang yang berbeda Susah banget di luar itu nanti nomor HP ku sama alamat ku juga bakal ke ekspos kepada penerima hadiah Habis itu kemungkinan besar di hari uploadnya video ini Aku bakal mengupload satu foto di Instagram Jadi tuliskan di Instagram kenapa polo-polo pengen dapat album ini Ini nanti diantara banyak yang komen 10 orang akan tak pilih untuk proses pembagiannya bakal melalui jadian manajerku Oke Jadi kayak gitu Aku gak tau 10 penerimanya bakal menjadi siapa Pengumuman berikutnya bakal dilakukan di Instagram Jadi polo-polo please bantu video ini di share ke banyak orang Biar paling gak aku bisa balik modal nge-norek Soalnya ini cukup berat ini Untuk ngirim ke Korea Gak tau ini biayanya bisa jadi apa Oke Jadi yang pasti sekarang ini Langsung tak kirimkan ke Ian Nah nunggu diterima Ian Habis itu baru tak posting di feed Instagram Habis itu kalau udah tak posting di feed Instagram Langsung bisa polo-polo ikut Jadi ojo sampe kelewatan Jangan lupa follow Instagram ku Oke Instruksi lebih tempatnya nanti bakal asya di Instagram ku Oke polo-polo jadi kayak gitu Makasih udah nonton video kali ini Ini memang Mungkin bagi seseorang adalah Tarang yang tidak dibutuhkan lagi Dan ini pengennya tak patikan kepada polo-polo Semoga ini ngirim ke Indonesia Gak kena biaya cukai Atau hilang di tengah jalan nyerek ya Soalnya Om aku sering dengerkan Kalau ngirim barang Ke Indonesia itu kadang sering hilang Ataupun kena pajak Dan ini karena aku gak beli Aku gak mau Dan aku juga gak jual ya Ke temen-temen di Indonesia Semoga gak kena pajak Kalau kena pajaknya dikit sih Ya tak tanggung Tapi kalau Jutaan gitu ya Takut juga tuh Jadi Ini aku mau pergi ngirimkan Album Treasure Jadi udah tak kirim kan Pada tanggal 28 Januari 2021 Semoga nyampe dengan aman Tidak hilang di tengah Ataupun berkurang jumlahnya Oke? Ya sejauh itu yang bisa tak sampaikan saat ini Oke jadi Sampai sini videonya Polo-polo Makasih udah nonton video kali ini Aku juga seneng banget Isha membagikan Sesuatu yang Aku temukan Makasih polo-polo Udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye